Kenapa Bapak membuat museum ini? Dan kemudian saya juga ingin tahu kira-kira apa yang akan Bapak, ayah Bapak katakan kepada Bapak melihat hidup Bapak sendiri. Oke, gini ya. Ratu saya mempunyai pengalaman yang unik ya. Saya jujur aja, kecil itu sangat menderita lah. Di sana kan kayak diurama, menceritakan suatu waktu kecil. Ya itu abis pulang sekolah saya, di bahasa Jawanya itu, angun pedus itu kan, nonteng pedus itu kan. Saya kan bertanya-tanya waktu sudah dewasa itu, dari mana ayah saya itu membiayai kakak-kak saya yang begitu banyak kita, 8 orang, dari mana duitnya? Gajinya amat kecil lah, udah guru SD itu berapa. Memang punya sawah dan punya ternak banyak. Tapi kok gak pernah makan dagingnya aku ya, kecuali Hari Raya Idul Fitri aja setahun sekali. Mana? Dijual. Kakak-kakak saya kan bayar in the corner, sekolah, semua kan gitu kan. Jadi perjuangannya luar biasa, ayah saya itu. Sampai rumah pun dikorbanan untuk kelas, segala macam. Kayak begitu pengorbanannya luar biasa itu. Nah, dengan melihat ini, saya sudah ukur tuh, dengan membaca keterangan kecil itu ya, gitu. Itu kira-kira satu sepuluh empat jam. Selesai panas. Sampai saya beli kepala pin yang terakhir. Nah, keluar Ratu, anak ini berkumam. Eh, Bang Yos, anak desa, anak miskin, bisa kayak gitu. Apalagi kue, masa gak bisa? Motivasi itu yang ingin saya tanamkan, anak cucu saya, dan juga generasi berikutnya. Makanya ini, sebenarnya saya buka untuk umum. Sampai jumpa.